Sudahkah kamu mengenal kepada Tuhanmu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Bayangkan, jika kita menutup mata nanti tanpa dapat mengenal kepada sang pencipta kita, kekuasaan yang telah menopang kehidupan kita selama di dunia ini. Tetapi, kita tidak mengenalinya, kecuali hanya sebatas namanya saja. Apa jadinya? Karena itu, mari kita belajar bersama untuk mengenal hakikat Tuhan lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelum kita memulai pembahasan ini, izinkan saya ingin bertanya, apa pengertian kamu tentang Tuhan? Di antara kita, mungkin ada yang melihat Tuhan hanya sebagai sosok koib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Atau, ada juga yang beranggapan bahwa Tuhan jauh di atas sana. Ataukah, kita hanya cukup dengan cara mengimani saja dan percaya dengan siyakin-yakinnya, bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta yang menciptakan segala sesuatu di dalamnya. Beginilah, dogma yang telah ditanamkan pada diri kita sedari kita kecil. Jadi wajar saja, banyak dari umat dewasa ini, kehilangan substansi spiritualitasnya, dalam memahami esensi daripada agama itu sendiri. Karena apa yang dipelajarinya, hanya sebatas pandangan zahir semata. Padahal, kalau saja kita mau membuka diri dengan lebih sadar lagi, bahwa dalam beragama, seharusnya kita mengetahui, bahwa tujuan diri kita itu diadakan di semesta raya ini, adalah untuk mengenal kepada Tuhan Allah SWT. Sebagaimana yang telah Allah firmankan sendiri di dalam hadis kutsinya, Aku adalah perpendaharaan yang tersempunyi. Aku ingin dikenal. Untuk itu, Aku menciptakan makhluk. Agar denganku, mereka mengenalku. Makanya, awal mula baginda Nabi Muhammad SAW, pada saat beliau berdakwah, ilmu yang pertama kali beliau berdakwah, yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, ialah ilmu tawhid, yaitu ilmu mengesakan Allah, ilmu mengenal kepada Allah, ilmu yang memahami, betapa esanya diri Allah, dengan asmanya, sifatnya, afalnya, dan juga dengan zatnya. Barulah, selepas 11 tahun baginda menerima wahyu yang pertama, perintah ibadah syariat itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat peristiwa Isra dan Mi'rajim. Jadi inilah fakta yang sebenarnya dalam beragama, mengenal Allah terlebih dahulu, barulah kemudian kita bersyariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya, Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan, hakikat tanpa syariat itu batal, dan syariat tanpa hakikat itu kosong. Seiring dengan berjalannya waktu, selama ini, diri kita itu terkesan telah terikat pada doktrin agamawan tertentu, yang justru, menghambat perjalanan kita menuju kepada Tuhan. Diri kita, malah cenderung aktif, untuk mengurusi kesalahan-kesalahan orang lain, tanpa pernah mau berpikir panjang atas dampak ataupun resiko daripada sikap dogmatis tersebut. Ilmu yang tidak lagi utuh dengan situasi lingkungan di sekitar kita, yang menyetujui pendapatnya semakin menambah keirah beragama. Namun ternyata, kita telah kehilangan sisi kemanusiaan. Dogma di dalam agama, malah mengatur kita hanya sepatas dari sisi lahiriah untuk tekun beribadah. Sebenarnya ini tidak salah, dan 100% saya juga akan mendukungnya. Namun sayangnya, lagi-lagi, seringkali kita mengabaikan ibadah batin yang bersifat spiritual. Padahal, dalam beragama, kita telah diperkenalkan dengan tiga tahapan rukun-rukunnya. Rukun tikli, rukun koli, dan rukun kolbik. Yaitu perbuatan, bacaan, dan kekalnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hati kita mau kekal bersama dengan Allah jika selama ini yang kita kenal hanya sepatas namanya saja. Dan akhirnya, inilah yang sangat disayangkan sekali oleh para ahli spiritual tasawuf. bahwa dogma-dogma di dalam agama yang akhirnya, penuntun kita hanya fokus untuk senantiasa bersolek alim di hadapan orang lain. Seorang yang beragama, mereka juga diiming-imingi penikmatan surga agar mereka tekun beribadah, fokus kekusuan seorang muslim, lebih kepada impian hidup kekal di surga daripada berhasrat untuk bertemu sang pencipta di surga itu sendiri. Agama mengalihkan perhatian seseorang daripada eksistensi Tuhannya sendiri. Sedangkan, para pengamal ilmu hakikat agama, mereka sangat rindu berjumpa dengan Tuhannya. Agama lahiriah sibuk mempersiapkan diri berjumpa dengan surga, menikmati segala jerih payah pengorbanannya terhadap agama selama hidup di dunia. Sedangkan, manusia yang selalu mengharap ganjaran atau balas bodi dari setiap amal ibadahnya yang sudah dilakukannya. Jika surga dan neraka tidak ada dalam konsep pikiran mereka, mungkin saja Tuhan sudah tidak lagi dijadikan sesempahannya. Berbuat baik bukan karena alasan kemanusiaan, melainkan harapan terhadap koin pahala yang dikumpulkan untuk modal membeli surga. Seperti halnya anak kecil yang kalau disuruh melakukan sesuatu harus disertai dengan iming-imingan upah. Belum ada sikap kedewasaan dalam beragama untuk lebih memprioritaskan Tuhan daripada segala hal tentang kenikmatan yang dijanjikannya. Mengapa mengenal kepada Tuhan menjadi sangat penting bagi kita? Ada tiga hal. Pertama, kita diadakan di semesta raya ini untuk mengenalnya dan mengenalnya adalah merupakan satu bagian penting daripada syariatnya. kedua, mengenal Tuhan membuat kita bisa mencintainya seperti seorang kekasih dan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Ketiga, menyadari betapa pentingnya mengenal Tuhan akan membuat kita lebih meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini selalu ada makna di sebaliknya. Syekh Wahab Syakroni beliau pernah berkata beliau mendengar dari Saidina Ali Al-Kawas kata beliau wajib bagi seorang hamba mengiktikatkan bahwa segala perbuatan dan usaha ikhtiar seorang hamba sama sekali tidak memberi bekas dengan sekira-kira takwin dan adsar. Lebih jauh lagi beliau pun berkata bahwa Allah mengandaki mengadakan suatu harkat atau yang disebut gerak perbuatan maka tidak akan ada wujudnya kecuali pada madah atau tempat yang menerima hukum yang dimaksud. Mustahil ada wujud gerak atau perbuatan tanpa ada madah itu sendiri. Maka yang dijadikan madah atau tempat mencahirkan perbuatan Allah adalah hamba-hambanya itulah sebabnya dipandang pada segi lainnya ada perbuatan seorang hamba sangat banyak sekali penjelasan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis nabi yang memberikan keterangan-keterangan bahwa seorang hamba atau wahluk ini sama sekali tidak mempunyai perbuatan antara lain yaitu yaitu pada surat As-Sofat ayat 96 Wallahu khala kokum wa matak malun bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat ungkapan seperti ini tidak akan bisa kita jumpai jika kita hanya mempelajari agama dari segi kulitnya saja inilah mengapa betapa pentingnya kita belajar ilmu mengenal Allah jadi jika dirimu telah mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sudah mencapai kepada tahap kesadaran jiwa secara utuh maka hidupmu sudah tidak lagi akan bersandar kepada benar dan salah surga ataupun neraka melainkan dirimu akan menjadi kepanjangan daripada tangan Tuhanmu untuk menyampaikan rahmatan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya di semesta alam ini bukan lagi transaksi parter pahala dari apa yang kamu kerjakan inilah manusia sejati insan amil mukamil mudah-mudahan kita semua akan sampai kepada tahapan jiwa yang dimerdekakan daripada belenggu nafsu nafsu bumi sekianlah terima kasih telah menonton wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati